Ini sebenarnya gambaran tentang potret karya etnografi keagama Dan Pak Makin membitilnya melalui model yang disebut dengan etnografi kritis Mungkin kalau dalam studi etnografi kita bisa membagi tiga model etnografi yang disebut dengan etnografi realis Kemudian yang disebut dengan etnografi kritis Yang saya sendiri membaginya menjadi dua etnografi yang evokasi Sekedar menyampaikan suara-suara dari bawah, suara dari orang-orang terpikir Yang kedua yang etnografi kritis yang sampai kepada advokasi Saya tidak tahu, ataupun aliran keperkayaan yang tumbuh Dan ini juga diulas di bukunya Pak Al-Nabi Ketika dia ingin mengeksplorasi tentang Nabi-Nabi yang ada di Indonesia itu Terutama dia hubungkan dengan marahnya aliran-aliran keperkayaan yang tumbuh setelah masa kemerdekaan Nah kenapa kajian-kajian semacam ini selalu menarik Pertama, tadi bahwa Indonesia itu punya ciri khas religiositas yang menyebabkan Kaman sari agama-agama Yang kedua, bahwa ada difotomi Kalau kita bicara tentang agama di Indonesia itu Walaupun secara antropologis sebenarnya tidak berbeda kedua Jadi undang-undang dasar pasal 29 mengatakan agama dan kepercayaan Dan di situ ada difotomi bahwa agama itu sendiri dan keperdayaan itu sendiri Dan ketika kita sampai kepada kebijakan publik muncul tersoalan Misalnya hanya agama yang bisa masuk di KTP dan seterusnya Ini yang menarik Sehingga masalah tentang religiositas Indonesia itu selalu menarik untuk kita peliti Nah kemudian Yang lainnya yang menjadikan gubunis sangat penting Bahwa pengatuan terhadap agama atau aliran baru atau agama-agama baru itu selalu menjadi hal yang sensitif Agama-agama baru yang ada di Indonesia itu menjadi selalu sensitif Kemudian yang kedua Tipologi religiositas orang Indonesia itu adalah religiositas komunal Urusan agama sebagai urusan kolektif Atau tanda petik mungkin asas gotong royongilah yang kemudian membuat segala sesuatu itu Kita tarik ke wilayah komunal, kolektif Kita menggunakan model pengamatan terlibat Di dalam kita meneliti religiositas masyarakat Walaupun sayang sekali Pak Al-Makin tidak menggunakan apa yang disebut dengan pengamatan ekstrim Atau naturalistic observation Jadi Pak Al-Makin luar biasa dia bisa hidup di situ, lekung di situ Tetapi dia sayangnya tidak ikut di bayat itu Nah kalau mungkin akan lebih canggih etiknya muncul Pak Al-Makin bisa di bayat di situ Karena salah satu kekhasan dari perspektif antropologi Yang berbeda dengan teologi atau saya sering sebut yang lebih ekstrim adalah Kalau kita pandang agama ada dua perspektif Perspektif kita sebagai pengamatan dan perspektif kita sebagai peneliti Kalau kita sebagai pengamatan selalu ukurannya adalah wahyu benar-salah itu adalah teks dari kitab suci itu Tetapi kalau kita jadi peneliti, etnographer, antropolog, masuk ke dalam masyarakat, komunitas agama Bahasa ekstrimnya itu kantong dulu iman kamu Kamu baru bisa masuk, baru bisa melakukan apropriasi Kamu tidak bisa mengkontekstualisasikan dengan persoalan yang lain Mungkin masalah-masalah tentang Aho dan sebagainya itu bagian dari itu Nah, sekarang catatan khusus saya tentang buku Pak Al-Makin Pertama, salah satu yang dikemukakan oleh Pak Al-Makin dalam buku ini Yang saya garis bawai kabbal adalah Tadi mungkin moderator sudah menyinggung Bahwa kebijakan negara terhadap perkembangan agama Ini tidak memihak pada agama pengalaman Ini menjadi persoalan yang kontradiktif Apakah ketika Salamullah kemudian menjadi agama yang diakui oleh pemerintah Kemudian yang lain menjadi sesat Ini menjadi kontradiktif lagi Ini yang sering menjadi persoalan apa ya Para aktivisam ketika mereka menyatakan Harus ada kebebasan agama Tetapi sebuah agama baru yang muncul Kadang-kadang juga punya gotrik yang bisa saja Dia menyesatkan agama lain Jadi menjadi bulak-balik itu diperlukan Nah, itu yang menjadi catatan saya Kemudian yang lain Konsep-konsep keagamaan Seperti Salamullah Ya, itu tidak juga aliran kepercayaan Itu sebenarnya orientasinya lebih ke dalam, internal Nah, masyarakat Indonesia itu religiositasnya religiositas yang ambil Dia sufi tetapi masih ingin hal-hal yang bersifat dunia Nah, sama saja kan Aliran kepercayaan itu orientasinya ke dalam Tetapi dia menuntut hal-hal yang sifatnya lagi juga Nah, ini menjadi problem tersendiri Terutama kalau nanti Pak Almarin menjadi Menteri Agama Itu harus dilumuskan sekarang Nah, terakhir Apa yang perlu kita sampaikan dari buku Pak Almarin? Saya sebut juga kalau kita perlu redifinisi agama dalam konteks ke Indonesia Apakah negara memfasilitasi saja Mungkin buruk-buruk itu ya Memfasilitasi aktualisasi agama Atau negara absen sama sekali Yang ini akan mungkin menjadi liberal Nah, ini yang pilihan-pilihan yang mungkin menarik Ketika kita membedah bukunya Pak Almarin Terima kasih selamat untuk Pak Almarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih